Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dita Bina Julianti Habeahan dengan NIM 2101064 Nah, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian dan sejarah psikologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Science Nah, sebelum masuk ke materi saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 Yang pertama ada Dita Bina Julianti Habeahan, yaitu saya sendiri ada Heni Marsaulina Hutaswaid, ada Ifa Ainur Rafielita, Muhammad Bayhakirizaldo, Siti Rahayu Ningsi, Sri Amanda Jaya Aprilia, Tiara Restiana, dan Windi Pratiwi Video ini akan membahas tentang pengertian toksikologi, sejarah toksikologi, dan konsep dari toksikologi Nah, apa sih toksikologi itu? Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia Toksikologi juga mempelajari jelas kerusakan atau cedera pada organisme baik hewan, tumbuhan, maupun manusia yang diakibatkan oleh suatu materi substansi atau energi Secara sederhana dan ringkas, toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya Baiklah, saya Heni Marsaulina Hutaswaid dengan NIM 2101072 akan melanjutkan materi Nah, secara sederhana dan ringkas, toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya Ia dapat juga membahas penilaian tentang kuantitatif, berat, dan kekerapan efek tersebut Sehubungan dengan terpejanya atau ekspos makhluk tadi Kata racun atau toksik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari akar kata toks Dimana dalam bahasa Yunani berarti panah Dimana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan yang pada anak panahnya terdapat racun Apa sih toksikologi itu? Toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zenzit kimia terhadap organisme hidup Efek toksik atau efek yang tidak diinginkan dalam sistem biologis tidak akan dihasilkan oleh bahan kimia Kecuali bahan kimia tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempat yang sesuai di dalam tubuh pada konsentrasi Dan lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan adalah Jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparan Pemaparan bahan-bahan kimia terhadap binatang percobaan biasanya dibagi dalam 4 kategori Akut, subakut, subkronik, dan kronik Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya Yaitu mengenai bagaimana sih awal perkembangan toksikologi Toksikologi atau ilmu yang mempelajari tentang toksik atau racun Ini sudah diketahui atau sudah dikenal oleh manusia-manusia perubah Bahkan manusia prasejarah itu sudah tahu tentang toksik atau racun dan dampaknya Nah, manusia-manusia perubah itu mengenal racun seperti racun hewan Yaitu dari racun ular, racun tumbuhan, racun akonik Nah, untuk racun akonik ini sudah tidak awam lagi Racun ini berasal dari tumbuhan dan bereaksi cepat serta kuat Makanya terkenal di ilmu pengembatan dan ilmu racun Selanjutnya, racun dari mineral seperti arsen, timbal, dan lain-lainnya Nah, manusia-manusia perubah dulu untuk apa sih mereka memahami atau mempelajari racun Manusia-manusia dahulu itu mempelajari racun Biasa mereka gunakan untuk berburu hewan buruan Untuk berperang Bahkan sampai-sampai untuk membunuh dirinya sendiri Nah, bangsa-bangsa Eropa sudah lama menggunakan racun sebagai media untuk membunuh diri sendiri Itu sudah dikenal mereka selama berabad-abad Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Siti Rayu Ningsi dengan NIM 2101099 Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu ada berapa ahli toksikologi di antaranya Yang pertama ada Hippokaratech 460-370 BC Dikenal sebagai bapak kedokteran Di samping itu, dia juga dikenal sebagai toksikologi Menulis racun bisa ular dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkar racun Yaitu dengan menghambat leju penyerapan racun dari saluran penjaraan Yang kedua yaitu Matthew Joseph Bonaventure Orvilla Orvilla dikenal sebagai bapak toksikologi modern berasal dari Spanyol di Pulau Minorca Yang hidup pada tahun 1787-1853 Ia mempelajari kimia, matematika, dan ilmu kedokteran Orvilla adalah orang yang pertama kali menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia Guna membuktikan bahwa simtomatologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia di dalam tubuh Orvilla juga menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sri Amanda Jaya Prilia dengan nil 2101100 Nah, disini saya akan melanjutkan materi tentang ada beberapa ahli toksikologi Di antaranya, yaitu ada Maimonides yang dimana 1135-1204 Dalam bukunya yang terkenal, Racun dan Anti-Dotumia Yang diterbitkan pada tahun 1198 Untuk mencegah peracunan, orang senantiasa berusaha menemukan dan mengembangkan upaya pencegahan dan menawarkan racun Namun, evaluasi yang lebih krisis terhadap usaha ini baru dimulai oleh Maimonides Nah, kemudian ada para celcius yang dimana 1493-1541 Toksikolog besar yang meletakkan konsep besar dari toksikologi Dalam postulatnya menyatakan Tidak ada zat dengan sendirinya bersifat racun Dosislah yang membuat suatu zat menjadi racun dari obat Pernyataan ini menjadi dasar bagi konsep hubungan dosis respon dan indeks terapetik Yang dikembangkan di kemudian hari Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan mutakhir Dalam menghadapi perkembangan penduduk, masyarakat modern menuntut perbaikan kondisi kesehatan dan kehidupan Untuk memenuhi tujuan ini, berbagai jenis bahan kimia harus diproduksi dan digunakan dalam jumlah besar Karena banyaknya orang yang terpajan bahan kimia Maka kita harus mencari upaya pengendalian yang tepat sebelum terjadi kerusakan hebat Karena itu, bila mungkin ahli toksikologi modern harus mencoba mengidentifikasikan berbagai indikator pajanan Dan tanda efeknya terhadap kesehatan dini dan reversible Batas pajanan yang aman mencakup asupan atau intake harian yang diperbolehkan oleh WHO Dan nilai ambang batas Penentuan ini merupakan penelitian menyeluruh tentang sifat toksik Pembutian dosis yang aman, menentukan hubungan dosis efek dan dosis respon Serta penelitian toksikonkine dan biotransformasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Windy Pratiwi NIM 2101106 Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tentang konsep toksikologi Pada dasarnya, konsep toksikologi terbagi menjadi tiga menurut David tahun 2002 Yang pertama adalah konsep toksikologi lingkungan Toksikologi lingkungan berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi menugikan Yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup Istilah lingkungan mencukup udara, tanah, dan air Polutan adalah suatu zat yang didapatkan dalam lingkungan yang punya efek merugikan bagi manusia dan organisme lainnya Pada dasarnya, efek yang ditimbulkan ada empat proses menurut David Yang pertama adalah pelepasan kelingkungan Yang kedua, transport oleh biota Yang ketiga, pengeksposan oleh organisme baik satu ataupun lebih Dan yang keempat adalah respon individu, populasi, dan komunitas Toksikologi yang kedua adalah toksikologi ekonomi Nah, toksikologi ekonomi ini adalah menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia Yang sengaja diberikan pada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh Atau efek yang bermanfaat yang khas Misalnya, ada obat, zat makanan, teptisida Dan, toksikologi yang ketiga adalah toksikologi kehakiman Menekunkan diri pada aplikasi atau pemanfaatan ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan Melakukan analisis kuantitatif maupun kualitatif dari racun Dari bukti fisik dan menajar bahkan temuan analisisnya Kedalam ungkapan apakah ada tidaknya racun yang terlibat dalam tindak kriminal Yang dituduhkan sebagai bukti dalam bentuk kriminal atau forensik di pengadilan Jadi, toksikologi kehakiman ini lebih menekankan aspek medis dan aspek hukum Dari bahan-bahan berbahaya yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja diekspos Jadi, kesimpulannya adalah Toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup Dimana sejarah toksikologi ini dimulai dari Hippocrates Dikenal sebagai Bapak Kedokteran Disambil itu dia juga dikenal sebagai toksikolog Untuk konsep toksikologi terbagi menjadi tiga Yaitu toksikologi lingkungan Toksikologi ekonomi Dan toksikologi kehakiman Sekian dari saya, semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb